Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengkonsumsi darah. Biasanya darah dari hewan itu kemudian dimasak, dipukus, sehingga menjadi beku. Biasanya di beberapa daerah itu biasanya dijadikan sebagai campuran masakan. Sebagai pelengkap untuk menyedap masakan, darah, marus. Dibuat kalau Anda melihat dari foto seperti agar-agar, darah itu dimasak semikian rupa sehingga seolah menjadi daging. Dan digunakan sebagai pelengkap masakan atau memang menjadi bahan untuk masakan. Atau Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala, huru'umat alaikumul ma'itatu wadjamu. Ya Allah mengharamkan pengelaran kita untuk memakan bangkai dan darah. Jadi dalam ayat ini sudah jelas sebetulnya hukum darah. Baik darah dalam kondisi mentah atau dalam kondisi masak yang sudah menjadi marus. Apakah itu dengan cara direbus, dengan cara digoreng, atau dengan cara dibakar, itu tidak akan mengubah status hukum-hukum harapnya.